Intro Hai guys, welcome back to my channel Sekarang, aku akan membahas beberapa poin tentang Taobao Oke, yang pertama, kapan Taobao libur Imlek Yang kedua, jika titip order ke aku, apakah bisa COD? Maksudnya, cash on delivery Yang ketiga, cara cek barang sudah sampai apa belum Karena dari kemarin itu masih banyak yang bertanya tentang itu Meskipun video-video sebelumnya sudah ada dan mungkin belum terlalu jelas Dan yang keempat Aku bukan tempat komplain marketplace Indonesia Oke, aku mau bahas dulu yang kapan Imlek libur Maksudnya, kapan Taobao libur Imlek Ini buat kalian yang baru memulai jualan Mungkin yang udah lama-lama juga udah ngerti lah Yang baru memulai jualan Yang baru-baru Yang masih semangatnya nyari customer Nyari reseller Mau Imlek ini agak dikurangi saja dulu Takutnya ntar customernya nunggu lama gak ngerti Kan ada customer yang gak ngerti Meskipun dia sebenarnya juga tahu Di sini itu ada libur Imlek Kayak gitu Kadang kan mereka, kok lama, kok 2 minggu, 3 minggu gak nyampe gitu Kan gini, libur Imlek itu, Taobao libur Imlek Biasanya 1 minggu sebelum Imlek Dan 1 minggu sesudah Imlek Itu sebagian toko Tapi ada beberapa toko yang liburnya sampai 3 minggu sampai 1 bulan loh Kalian harus hati-hati juga kalau jualan Harus bisa jelasin ke customer apa reseller kalian Kalau misalnya order nih Sebelum order sebaiknya kamu tanya dulu ke toko Bisa dikirim apa enggak gitu Karena ini Imlek itu tanggal berapa sih? Tanggal 12 atau 13 atau 14 gitu Ini udah deket banget Udah deket banget hampir Jadi untuk seminggu ini kalian cepat-cepat aja Masalahnya kemarin pun aku order barang pun Aku bertanya dulu Aku harus nyepetin Takut kepentok libur Imlek Nanti malah lebih lama lagi Masalah aku di titipi barang orang gitu Oke Yang kedua Apa tadi? Oke Titipi barang ke aku Bisa COD apa enggak gitu Jawabannya enggak Maaf banget Masalahnya Aku enggak jualan Aku enggak mengambil keuntungan apapun dari Yang kalian titip ke aku Untuk maksud aku Aku enggak mengambil keuntungan dari Yang aku orderin itu di kalian gitu Entah 5 dolar 10 dolar itu enggak ada Karena setiap aku mau Bayar Itu aku pasti screenshot ke kalian Lalu aku kirim Sudah banyak yang minta tolong di orderin itu banyak gitu Dan aku selalu men-screenshot gitu Jika kalian Beberapa kali bertanya kayak Masa enggak bisa COD gitu Ya enggak bisa Aku enggak jualan Kalau kalian maunya COD Takut aku Lari bawa uang kalian enggak Ya enggak seberapa itu Maaf ya Ya mungkin kalian kan cuma beli baju Baju ditawah berapa sih 60-70 ya kan Aku enggak akan lari Bawa uang itu gitu Yang order ke aku 200 lebih itu ada Tapi emang nyampe Udah sampai ke alamat dia juga gitu Kalau mau COD Cash on delivery Mending beli di online Beli mbak-mbak gitu Beli orang-orang yang jualin online itu Pasti mereka mau COD Pasti mau Karena mereka juga untung gitu Sedangkan aku kan hanya Mengorderin Aku mengorderin Kalian minta tolong aku orderin Ke alamat kalian gitu Jadi Kalaupun ada kesalahan Entah warna Entah jumlah atau apa Aku enggak bisa Menggaransi juga Karena aku Order sesuai yang kalian mau Dan biasanya Kalau misalnya Dikasih warna lain dari toko Atau jumlahnya berbeda Misalnya kurang satu Atau berapa Itu biasanya Di tokonya Emang no stock Dan dia enggak ada Konfirmasi Enggak ada Obrolan apapun Enggak ada chat ke akunya Jadi aku enggak bisa Menggaransi itu Kalaupun Kalian order sendiri Ke Taubau Terus warnanya Berbeda Ya kalian pun Enggak bisa Ngapa-ngapain juga Kalaupun balikin ke sana Kalian harus repot-repot Cat ke tokonya Minta alamat tokonya Kalian kirim ke sana Dan itu mengeluarkan Biaya lebih juga Sebenarnya Nanti Jadi aku enggak bisa COD ya Kalau minta Tolong di orderin Bisa Yang ketiga Cara cek barang Sudah sampai apa belum Ini sudah pernah aku Buatin kayaknya Dan videonya Disini Oke Seperti biasa Masuk ke aplikasi Taubau kalian ya guys Masuk ke akun kalian Dengan mengeklik Icon kepala di bawah Lalu Pada gambar di mobil Kamu klik Aku akan melacak Sampai mana Jaket aku guys Klik bagian sini Lanjut Klik pada Pojok kanan atas Nah Pada ikon Bulet Macam Gambar bumi gitu Itu karena sudah Memasuk ke area Hongkong Dan sudah Berjalan Menuju ke alamat Aku guys Nah cuma kayak gini doang Untuk melacak barang Barang kalian Lalu kita akan lanjut Ke poin berikutnya Dan yang Keterakhir Dan yang terakhir Ini Ada orang komplain nih Ada orang komplain nih Selamat malam Masih ingat Nggak sama saya Aku mohon Bapak manajer Lasada Barang Bayi saya Mana Dia itu order Di Lasada Order Di Order Di aplikasi lain Yang nggak pernah Aku bahas Di tutorial aku Nggak pernah Aku bahas Di video aku Nggak pernah Aku Apa-apanya Di video aku Tapi Komplainnya Ke aku Aku kan Cuma bahas Taubau ya Itu pun Kalau misalnya Barang kalian Nggak nyampe Itu bukan tanggung jawab Aku Aku hanya Sekedar share Tutorial Cara order Dan aku juga Bisa memberi Saran Apa Solusi Apa Sedikit Sedikit Mengajari Bagaimana Untuk Entah Pengembalian Dananya Atau apa Dan ini Aku membalas Kayak Kami Maksud aku Ini kan Aku kan Pakai Peg Kami bukan Staff Lasada Kalau kakak Pesan Ditaubau Kakak Catoko Yang memproses Barang kakak Kakak Bisa kirim Screenshotnya Saya bisa Bantu Ya Aneh Aja Gitu Maksudnya Intinya Aku bukan Tempat Komplain Masker Marketplace Lain Dan Kalaupun Ditaubau Aku Tidak Yang Bener Bener Menerima Komplainan Yang penting Aku Akan Memberi Saran Sedikit Memberi Solusi Bukan Mengajari Sedikit Memberi Solusi Seperti Apa Cara Pembinaan Seperti Apa Cara Ngecek In Seperti Apa Jadi Jangan Jangan Komplain Seperti Itu Seolah-olah Aku Yang memproses Barang kalian Bukan Aku Cuma Segedar Memberi Tutorial Saja Bagaimana Order Dari Taubau Agar Kalian Lebih Mudah Ngambil Barang Sendiri Dari Cina Tidak Terlalu Mahal Tapi Juga Kalian Harus Memperhatikan Kapan Biasanya Hari-hari Besar Cina Itu Liburnya Agak Lama Yaudah Kayak Gitu Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Makan Jangan Lupa Mandi Aku Juga Laper Nih Jangan Jangan Berapa Jam Sembilan Pagi Aku Mau Sarapan Semoga Sukses Dadah